Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel resep Benda Yustin Di video kali ini saya mau berbagi resep yaitu membuat pisang karamel atau bisa disebut dengan pisang aroma Bahan-bahannya tuh mudah banget teman-teman dan cara membuatnya tuh juga gampang banget Langsung saja yuk teman-teman kita simak dulu resep dan cara membuatnya Bahan utama yang harus digunakan adalah pisang ya teman-teman Jadi ini saya pakai pisang gepok, boleh pakai pisang uli atau pisang tunduk Pokoknya pisang yang bisa digoreng ya Dan ini harganya murah banget, cuma 10 ribu teman-teman aku pilih yang paling kecil dan paling murah Di sini saya hanya menggunakan 5 buah pisang, kemudian bagi pisang menjadi 3 bagian Untuk bahan lem saya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu Tambahkan air secukupnya hingga adonan mengental Langkah selanjutnya siapkan kulit lumpia teman-teman Kemudian diatasnya kasih pisang dan taburi dengan gula pasir Kasih lem di bagian pinggirnya Lipat seperti amplop Kemudian digulung Nah mudah sekali ya teman-teman Lakukan hal yang sama hingga pisangnya habis Untuk kulit lumpia-nya aku beli 1 wadah itu isi 15 dengan harga Rp. 2.500 Jadi hasilnya banyak banget ya teman-teman Cuma butuh 5 buah pisang saja, bisa jadi 15 pisang karamel atau pisang aroma Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Nah ini udah jadi semua teman-teman tinggal digoreng ya Goreng pisang karamel minyaknya harus benar-benar panas Saya menggorengnya menggunakan api kecil Memang lebih lama biar karamelnya keluar Terima kasih telah menonton Kalau warnanya sudah coklat seperti ini Kemudian angkat Nah ini dia teman-teman Pisang karamel atau pisang aromanya sudah jadi Ini rasanya dijamin enak banget Manis dan renyah Terima kasih telah menonton